Selamat datang ke kebun ledang ternakan kami hari ini saya ada tetamu tidak jauh Pak kota belut juga eh kota belut Jadi hari ini ini kami punya kawan dia melewat apa ternakan yang mana satu ayam penelur Kalau yang itik di sebelah sini disini ada kawan disini 150 ekor ini ayam lebih kurang yang besar lebih kurang dekat 100 yang kecil 100 lebih jadi ada yang saya beli dari besar sudah sebab orang bilang mana mana satu yang bagus beli yang sudah besar atau yang kecil saya mesti coba juga dua-dua yang kecil pun macam mana dia punya piara yang besarpun macam mana supaya tidak kita baru belajar untuk menternakan jadi kita mesti coba dua-dua yang kecil dengan yang sudah besar Selalu ya kalau ayam penelur setiap seekor itu masih masuk di dalam jaring maksudnya satu reban satu ayam satu reban satu ayam supaya supaya itu telurnya mengalir sejauh gitu kan tapi masalah dia kos untuk membeli itu mahal kalau tidak silap saya 150 ekor reban itu 4500 untuk kasih masuk satu ekor masuk sekor masuk jadi disebabkan tiada budget jadi kita menternak yang anu lah ampai saja ampai saja oke ya kalau basi layak telur lah ya oke bagaimana setiap lagi tadi tadi masalah kalau kalau basi layak kalau basi layak kanak-kana kanak birak itu telur ya itu masalah itu masalah dia kalau kita telur ya jadi itu saya punya stak baru dia penguat telur tadi oh guna pertinangan suap pun oh guna pun inilah ya tapi untuk permulaan kalau belum ada budget untuk menternak lagi bagus lagi bagus disini dulu lah kasih tau dulu nih oke bagaimana dia oke kalau di tempat saya ada beberapa baja lah yang pertama ini grower ini yang ini untuk grower lepas itu ini dengan jagung lah ini beli di kedai beli di kedai tidak dibuat sendiri tidak dibuat kebanyakan baja saya saya beli saja semua lepas itu yang ini dedak padi oh dedak dedak padi yang ini baja penelur lepas itu yang ini nah ini ikan bilis lah jadi bagaimana cara cabut pastikan itu penelur itu 20% daripada jumlah semua jadi yang lain itu agak-agak sejalah jadi ini banyak sikit lah 20% 20% baja penelur yang penelur 20% 20% selebihnya yang ini tambahan ini tambahan lah kita yang eja sendiri eja sendiri tapi ini bagaimana ikan masin berapa persen itu ini protein kan protein kan kalau saya lebihan contohnya lah bajagrowo dedak ikan bilis sama ini penelur selepas tolak 20% terus bahagi tiga oh bagi tiga saja ya bagi tiga dan kita kasih campur dia lah baru bagi makan dengan itu itu ayam gitu jadi itulah kalau macam ayam ini dia perlu vitamin tapi ah ini ngam-ngam habis ini antibiotik dia habis ini vitamin dia kalau antibiotik campur di makanan juga? ya di minuman minuman ya kalau makanan yang inilah 4 jenis ada lagi satu sukuatan untuk makanan yang kalau sudah start bertelur 120 gram 120 gram untuk satu ekor satu ekor jadi kalau kita ada 200 ekor ayam pastikan kita kasih kalilah 120 gram kali dengan 200 ekor jadi kalau setekat ini kan kalau kasih campur semua ternakan saya ini kan macam satu hari boleh tahan juga mau ay banyak lah sebab sana 100 150 di sini pun mendekat 200 lebih kurang habis juga setengah karung lah setiap hari baik gitu tadi kita mau tinggulah di dalam kan boleh boleh jadi kita tukar selipar dulu lah oh boleh boleh nah ini yang siapnya ini ya pilih sajalah jadi ini saya punya staff pun eh eh kita tukar selipar dulu supaya kita tidak eh supaya untuk pencegahan pencegahan lah oke kita masuklah ini permulan pak nih saya pun malu juga kasih nampak kamu oh tidak apa tidak apa itu yang terbaik sebab ini kandang saya ini pertama kali saya menternak ini yang perlu mau belajar yang pertama kali lah perlu mau di belajar oke masuk 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 gak? masuk masuk mau gambar oh pakai ini goli itu bagus ya pakai untuk pagi yang bagus jadi ini supaya supaya banyak ruang orang makan makanan-makanan kan itu pipe kita kasih belas itu pipe kita kasih belas aja kasih belas ya pipe 4 inci punya ini 4 inci punya ini 4 inci punya kalau supaya ayam ini setiap sekuat bertelurkan pastikan air dia cukup lah ini tidak ada limit lah isi saja isi tidak ada sukatan dia lah isi saja sentiasa dari pagi sampai petang jadi dia punya vitamin dia punya antibiotik masuk sini masuk sini jadi ini lah nih macam yang campuran tadi tuh yang antibiotik dan vitamin dimana kita beli ya? gimana dapat? itu kalau di tempat saya saya terus order banyak di KK oh KK iya jadi banyak juga lah orang yang mau beli tempat saya oh oke kalau nanti terus order di tempat kita lagi bagus iya iya ayam apa ini? ini lemon brown lemon brown iya lemon brown yang ini dia punya adik oh yang ini dia punya abang kalau kalau kita buka dia ini dia pegadu nih jadi tunggu dulu dia kalau ada yang tempat simpan yang beli dia tempat yang bertelur ada yang dia kasih iya tapi selalunya kalau ini ayam dia setiap bertelur di Maldila beli saja baldi beli saja baldi paling murah lah kan berapa ringgit saja baldi iya betul ini kalau ayam dia sentiasa bertelur di dalam baldi yang ini belum bertelur tapi ada baldi sudah apa tujuan? supaya untuk masih biasa dan standby lah oh lalu kalau ayam lima bulan bertelur sudah oh iya lima bulan ini belum diambil ini masih kecil nih masih kecil ya kita beli saja sebelum kita beli itu itu dia punya bibit ataupun anak benih ayam kita pasang duduk tempat sedia pasang lampu dia semua berapa seikur yang anak benih ayam yang gini? ini dulu saya beli dalam tujuh ringgit satu ekor lalu yang ini satu ekor lima puluh ringgit yang sudah saya beli yang 6 bulan 6 bulan sudah nanti sudah satu bulan yang betul ya kurang begitu lima puluh ringgit lima puluh ringgit tapi kalau untuk penternak pemula paling bagus dari begini supaya kau supaya itu ayam kenal kau nah dia tidak berterbangan sana-sini dia tidak takut kalau ini kalau ini kalau ini mula-mula dia takut nih sekarang oke sudah oke sudah jadi bagaimana yang kita beli satu ikut 51 dengan berapa ikut tadi 100 150 dalam 100-100 ikut 100 ikut dengan pembelian baja beli kau dan telur setakat ini setakat ini tidak banyak untung nih mungkin dalam satu hari itu dalam 20 ringgit 20 ringgit mungkin dalam untung dalam 20 ringgit tidak dapat hasil dalam 100 ikut maksudnya kalau kita piara lebih banyak lagi mungkin lebih banyak cuma kalau kita dapat grade yang C macam susah dapat untung lah untuk permulaan dia punya telur kan grade C lepas itu B pas itu E tapi kalau sentiasa grade E untung sedikit lah kalau sekarang ini di kampung pun tidak cukup tidak cukup ini tidak pernah keluar sebab tidak cukup jadi sekarang yang dia telur ini dia grade apa grade A yang sekarang ini grade B grade B jadi berapa bulan dia boleh grade A sampai sekarang saya masih lagi menunggu E dia adalah dalam enam biji tujuh biji E yang bagi E sudah tapi kalau yang selebihnya itu itu B gitu ada bikin sukat untuk grade ataupun tinggal saja kita timbang digital oh timbang biasanya grade A berapa gram eh saya lupa sudah tapi dalam tapi sekarang ini berapa gram ini 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 gram kamu kamu tidak tahu ada panggilan itu tadi iya bikin dalam satu gram atau 0.5 gram tidak tidak macam 0.57 kalau tidak silap lah 0.57 artinya dia sekarang masih 0.4 sekarang masih lagi 0.4 iya kalau begitu kalau kalau menternak ayam kan kadang-kadang pernah mati satu hari lapan oh jadi sekarang ini tinggal berapa yang ini jarang mati lah kalau yang yang ini dia mati sebab kekurangan ilmu bukan sebab penyakit ke apa bukan tapi masalah ilmu contohnya masih kecil kan kami kasih campur sudah yang ini dia patut semua baru-baru ini kami kasih lepas dia patut ya mati banyak jadi yang ini belum ada mati lah yang ini belum ada lagi apa kira-kira cabaran kalau yang sudah besar dibeli ada cabaran apa-apa oh saya rasa kalau yang pemula nanti kan saya rasa dari segi cost untuk makanan lah makanan ya sebab kalau kita kita beli sikit-sikit pertama kita punya masa terbuang banyak pastu balik-balik pergi HD baja kan tapi style saya ini beli satu kali tapi kalau macam tiada modal macam mana mau belikan satu karung sekarang pun 180 baja dia jadi kalau ambil banyak-banyak itulah cabaran dia dari segi modal lah ini 20x20 sebenarnya kalau 20x20 ini buat untuk 200 ekor sih ya 200 ekor sih ya 200 ekor sih cuma itu lampu lah pastikan cukup lampu sebab malam pun dia makan nih oh dia makan 24 jam 24 jam nih dia makan sama kalau kadang-kadang bagaimana cara kasih makan pagi sekali petang sekali ataupun habis saja ditambah lah tidak dia waktu pagi sama petang lah satu kali pagi satu kali petang contohnya lah kita timbang itu dia punya makanan kan berat makanan kita terus bagi dua contohnya lah 50 kilo pagi 25 petang 25 kilo artinya dalam satu ekor ini yang sudah besar ini berarti 150 gram satu ekor ini 120 gram 120 gram darap 100 ekor darap 100 ekor jadi 50 pagi 50 petang petang 50% pagi 50% petang jadi Tuhan sudah pengalaman iya tapi saya rasakan kasih kasih banding lah antara Piera Itik sama Piera Ayam untung lagi Piera Itik kok iya kak iya kak kalau ini ini saya punya pengalaman lah pengalaman lah tapi iyalah kalau Itik pun boleh tangan juga macam ini juga dia punya cara makan dia jadi kira-kira nih Tuhan berapa lama dia boleh bertelur dan boleh jadi ayam tua 2 tahun 2 tahun kalau sama bukan setekat kita kira tahun kita kira berapa persen itu bertelur kalau itu dia hanya menghasilkan 50% telur kita anul lah kita lukuskan dia sudah kita kira ayam tua sudah contohnya lah ayam 100 telur 50 ayam tua jadi sekarang ini dalam 100 ikor ini satu hari berapa ini dia bertelur 80% 80% 80% cukup baik lah paling bagus kalau kalau dapat 90% lagi bagus artinya menuai 2 kali sehari satu pagi satu petang tinggul lah saya punya staff berapa kali dia datang sini oh oh kadang-kadang kalau petang saja dia datang lah petang lah petang satu kali lah satu kali satu hari lah gitu satu kali satu iya jadi dalam satu hari dalam 100 ikor ini kira-kira berapa biji dapat minset ini mungkin dalam kalau contohnya lah masa ini dia dalam 2 dekat-dekat 2 trailer jadi 60 biji lebih lagi lah lebih lah 1 trailer 30 biji jadi 2 trailer 60 60 lebih lah ya 60 lebih satu hari kadang-kadang hampir 3 trailer satu hari 2 setengah trailer lebih kurang begitulah lebih kurang 80% lah jadi kalau tidak sampai dia punya persen itu kita kasih kasih lupus sudah masa kira ayam tua lah sekarang masih oke lagi lah ini jinak nih jinak sudah tidak takut sudah tidak takut sudah sama itulah kalau kita nampak itu ayam kita stress kita kasih minum dia vitamin untuk hilangkan stress lah jadi ini bangunan tua ini saya nampak mula-mula ini bangunan balik yang dulu ini sebenarnya kami plan untuk buat walid tapi kami pasang itu bunyi 2-3 tahun itu burung tidak tinggal daripada dia terbiar begitu kita buat ayam lah ini tapi di atas sudah walid itu stress juga tapi kami ada planning untuk unternak lagi di atas oh maksudnya di atas pun ayam penelur di bawah pun ayam penelur wah ini planningnya bagus jadi sama ini lantai lah ini lantai ini berapa kali tukar ini setiap 3 bulan tukaran 3 bulan ini padi kan iya padi ada abuk kayu dengan itu padi lah nah kalau sendiri sinse abuk kayu lah mana bagus abuk kayu atau padi dua-dua dua-dua pun boleh lihat terima kasih Tuan oke ini sudah cukup baik di komasi sangat baik oke oke